ya assalamualaikum saudaraku apa kabar kalian semoga tetap sehat ya dan selalu dalam keberkahan pada kesempatan kali ini saya mau membahas masalah pupuk ini tadi belakang saya ini bagi saudaraku pemula tentunya itu harus paham tentang pupuk ya sebelum terjun di dunia pertanian karena kalau kita tidak tahu masalah pupuk nanti bakalan repot ya kita awali dulu dengan mengenal yang namanya pupuk karena macam pupuk itu kan banyak sekali ya ada pupuk makro ada pupuk mikro ada pupuk kompos ada pupuk kandang dan muatannya itu banyak sekali tapi unsur-unsur tersebut itu hanya terdiri dari makro dan mikro saja dan bakalan saya jelaskan nanti di video saya ya di video saya yang baru Mbah Noeling new membahas tentang pupuk ini kalian harus tahu pupuk-pupuk ini pupuk tunggal pupuk majemuk itu apa saja dan maksud daripada pupuk NPK kalau pupuk NPK itu itu sendiri kalian sudah tidak asing lagi ya tapi kenapa kok disebut NPK itu loh itu banyak yang belum tahu ya dikira itu hanyalah nama saja sebenarnya itu ada maksudnya ya itu adalah isi daripada kandungan pupuk itu tersebut jadinya itu disingkat NPK kalau masalah merek ya seperti Pak Tani Tawon Mutiara Yarmila banyak sekali kalau masalah merek tapi ya tetap satu tetap NPK karena itu itu adalah pupuk makro nanti bakalan saya jelaskan saudara ku jelaskan di video saya yang baru jangan lupa di subscribe ya kalau suka ya di like kalau nggak suka ya jangan di like saudara ku lewati saja jangan ditonton nggak suka ya nggak usah nonton gitu saja ya karena saya cuma berbagi pengalaman saya sederhana saudara ku saya ingin berbagi pengalaman saya yang terbatas ini karena saya sendiri kan juga seorang petani dulunya saya juga nggak tahu masalah pertanian itu gimana juga nggak tahu jadinya saya belajar saya tanya kesana kesini itu saya juga nggak malu akhirnya saya kumpulkan semua poin-poinnya terus saya praktekan ya sekali tanam itu ya tidak langsung berhasil malah gagal ketiga kalinya gagal itu tiga kali gagal itu bangkrut sederhana itu itu langsung terjun ke pertanian saya pertanian cabai tentunya ya kalau padi mah mudah ya saya juga nggak menggampangkan tapi kalau masalah padi siapa saja sudah pasti bisa lah kalau padi tapi kalau khusus vertikultura khususnya itu cabai yang saya keluti itu itu ya kita susah gampang tapi kalau kita sudah tahu triknya sudah tahu kita sudah menguasai sudah menguasai tentang si cabai itu nanti bakalan cabai itu bakalan respon saya ini kenapa itu saya akan menangkan itu ada kalau kita sudah sering itu kan itu ada saya kenyak penyakit ini itu ada ada kayak ada interaksi batin gitu itu saja itu pengalaman saya kalau saudaraku yang lain ya mesti mau ini punya pengalaman sendiri-sendiri karena ya yang namanya petani itu sebenarnya kan ilmu titen kalau orang Jawa itu bilang ilmu titen kamu ingat saja yang kemarin saya gunakan ini ampuh enggak enggak pakai ini enggak ampuh gitu jadi kita cuma titen saja kalau kita itu nanam di musim kemarau itu guludahnya kemana arahnya kalau musim kemarau kemana kemana itu kan kita cuma ilmu titen saja ya tidak asal-asalan kalaupun kita asal-asalan jadi itu sebenarnya ya cuma kebetulan saja karena sesungguhnya ya kewajiban petani kan cuma menanam dan memukuk masalah hasil itu kan Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan asalkan kita mau berusaha ya Insyaallah usaha tidak akan pernah menyanyi hasil darahku saya gagal yang ketiga kalinya itu ya saya tidak putus asa saya terus kembangkan itu Bagaimana caranya ini pertumbuhnya bisa bagus cabenya tidak rontok tidak keretain tidak busuk itu yang saya pelajari dan akhirnya saya ya buat video iseng-iseng gitu saja jadi enggak karo-karawan untuk video awal saya Mbak Noiling ini enggak karo-karawan ngomongnya saja ya kesalahan ini entah kemana alurnya enggak jelas karena saya cuma iseng-iseng buat video karena saking senangnya saya itu sudah aku tanam yang ketiga yang keempat berhasil itu 2000 pokok itu dapat tiga ton yang buah pertama saja itu Alhamdulillah sekali saya itu langsung tuntas semua ya terus terang sebelah waktu itu ya hutang saya itu untuk modal itu untuk tanam yang ketiga kali Google itu terus terang hutang hutangnya numpuk walau ini kalau saya berhenti kacau ini saya jual rumah ini saya bilang seperti itu akhirnya saya tanam lagi cari modal saya nekat tanam lagi karena saya sudah merasa menguasai saya tanam lagi Alhamdulillah panelnya melimpah harganya itu bagus Rp40.000 per kilo kalau tidak ton sudah berapa itu 4 kali 3 120 juta Alhamdulillah lah saudara ku makanya itu saya sebenarnya kalau enggak tanam cago itu kayak garuk-garuk kepala seperti ini saudara ku kurang enak gitu loh karena menurut saya itu daripada tanam padi ataupun tanam tembakau itu yang lebih mengangani itu tanam cabai kalau padi mungkin ya habis mupuk habis semprot ya sudah lah gitu tapi kalau cabai ingin mengunjungi terus gitu saudara ku itu itu pribadi saya lho itu personal saya kalau teman-teman yang lain seperti itu ya berarti ya sama uracabi memang seperti itu kalaupun melon ataupun tomat mungkin juga seperti itu mungkin kalau padi kan sudah biasa ya saya juga tanam padi kok ini tapi tapi habis kerendam air habis kerendam air sampai sekarang itu mau baru mau pulih jadinya kalau masalah apa itu namanya musibah itu ya di luar dugaan kita yang pasti ya kita yang kita pelajari itu ya masalah apa itu namanya pupuk terus petisida untuk pengendalian hama ataupun penyakit itu kita kuasai insyaallah bakalan jadi dan jangan pernah kita mengolok-olok tanaman kita walaupun kita tahu kalau tanaman kita semisal itu jelek kereting ataupun urut kita kita jangan sampai mengolok-oloknya tanaman kok jelek begini ya jangan seperti itu saudara ku kamu kok bagus nanti akan terbangun kimistri ya kimistri namanya ya ya pokoknya ikatan batinlah perasaan lah itu ada nanti kalau saudara ku sudah bisa merahakan seperti itu nanti saudara ku bakal tahu enaknya jadi petani gitu ya ya saya sebenarnya ya ingin selalu jadi petani saudara ku sebenarnya saya ini ya tapi ya ya enggak tahu lah yang penting yang saya jalani sekarang itu petani ya petani saja gitu nanti insyaallah bulan-bulan ini kan bulan berapa sekarang pagu hari ya pagu hari Maret April April ini insyaallah sudah pada panen itu saya mau tanam lagi nanti pas bulan berarti April naik Juni Juli berarti sudah ya sekitar bulan 7 lah bulan-bulan itu itu sudah panen saudara ku semoga saja nanti tanam cabe ya pertemuan juga bagus jadi kalau masalah hasil ya kita tidak bisa pastikan saudara ku yang penting kita jalani saja jadi masalah hasil itu belakangan ya itu saja kalau menurut saya Oke saudara ku ya sampai disini saksikan ini review pupunya di channel saya yang baru Mbak Noe linknya ya jangan lupa di subscribe ya saudara ku di like kalau suka kalau enggak suka ya dislike saja atau dilewati itu jangan ditonton videonya kok enggak suka kok dipaksa ya oke saudara ku ya sampai disini semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam keberkahan salam dari Mbak Noh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati